Hai guys Apa kabar guys Aku baru aja selesai makan malam So, kamu udah makan belum? Oke, jadi hari ini Aku mau jawab pertanyaan kalian Q&A kalian yang kalian udah komen Di postnya dari jenera SMP Aku sebenernya lagi mau take di tim 3 Tapi belum dipanggil Oke, jadi aku bakal jawab pertanyaan kalian Soalnya kalau itunya gelap by the way Aku tuh baru masuk entertainment tahun ini Like June or July Aku ke Jakarta, aku casting Dan aku masuk DJS Which I'm so thankful about Dulu aku pernah main film sama pernah main iklan Tapi aku gak terlalu Consentrate ke dunia entertainment Aku cuma Dapet tawaran dari Instagram DM doang Ya, dan aku tuh seneng banget bisa masuk DJS I'm so happy aku bisa bikin teman baru Bisa mulai belajar acting Dan, ya Dan ini juga scene terang pertama yang aku pernah masuk I'm so happy about that Pengalaman menarik Hmm, menurut aku sih kemarin shooting di hutan Karena seru banget, serius Padahal tempatnya tuh agak panas But, in my opinion, it's so fun Dan aku seneng banget bisa have the opportunity To Shooting di DJS Dan have fun experiences Nah, aku dapat pertanyaan ini All the time Jadi, menurut aku tuh Mirip banget Personality-nya sih mirip Tapi, kalau menurut internetnya sih ya Gimana ya Aku sama Malaysia aja pakai kacamata yang sama Menurut aku sih lebih ke personality Dan Polosnya Karena, I don't know if I'm polos atau enggak Apa enggak Tapi, banyak banget yang bilang aku orangnya agak Slow How do I say this ya Jadi, iya mirip menurut aku Tapi, Lesti Lebih suka lihat internet deh kayaknya Menurut aku sih lebih ke You have to put You have to make a journal in my opinion Jadi, kan kalau aku I do shooting Terus, aku juga sekolah Gak cuma itu, aku juga Bikin Content Dan juga Endorsements And other job Saya, job saya pokoknya Jadi, menurut aku sih Lumayan Susah ya To Ngatur waktu Apalagi kalau aku masih A teenager Aku mau have fun Sama teman-teman aku Yang penting itu aku Just Ngebagi waktu Yeah Jadi Like Frag semua jam segini Semua jam segini Tuh, aku mau ini I always make a journal Di kertas Atau di HP aku Dan Yeah That's how I do it Nah Aku minus Nah, kalau aku habis selesai Kalau udah release Kayak Biasanya aku release-nya jam Berapa ya Jam 10, maybe jam 12 Like around that Aku tuh biasanya Main ke kamarnya Saskia Atau Vio Atau aku main Bareng Pemain-pemain lainnya Serum banget Dan Aku biasanya Suka sleepover Bareng Saskia Sama Vio Kalau gak di kamar aku Di kamar Saskia Biasanya Atau di kamar Vio Pokoknya kita Selalu have fun Selalu Ya pokoknya Have fun Sih I want to be A worldwide famous actor Oh not worldwide Tapi kayak di Indonesia Ngerti gak sih? Dulu aku tuh pengen Menjadi dokter Tapi Gimana ya? Kayak aku gak terlalu I'm not smart enough for that Aku lebih ke entertainment deh Semoga aku bisa Sukses dan bisa Sepinter acting like Pemain-pemain disini Kayak Saskia Dia actingnya bagus banget Sandrina Rai Kisha Mereka keren-keren banget Actingnya Maybe Semoga one day aku bisa Sebagus mereka Amin Keren banget Keren banget deh Pokoknya Dan dia orang terbaik Yang ketau Semoga DJS itu selalu sukses Semoga Kira semua sehat Terus Semoga Banyak sih Semoga DJS Masih lama Tayangnya I hope I just hope for the best deh pokoknya Bahasa Inggris Aku makanya Kalo bicara itu Agak How do I say this Agak Ya kan Aku aja kayak gini Susah bicara Aku gak terlalu lancar deh Pokoknya masih Indonesia Aku masih belajar Oke guys Jadi sebenernya lagi Ini aku udah mau take Bye guys Jangan lupa selalu support DJS Semoga DJS Itu episode-nya panjang Semoga I'm wishing all the best For DJS And for everyone Dan jangan lupa Untuk banget Mematuhi Protokol kesehatan Ya Sorry Kalo aku Maksudnya Nggak terlalu lancar I love you all Bye